Halo guys kembali lagi ke channelnya kita, kita nih apa nih series apa Liv? Serupa tapi tak sama betul sekali Liv. Oke sekarang kita mau bandingin 2 matabak pecenongan yang bisa dibilang kayak legend lah di daerah pecenongan sana ya Liv. Ini kita bandingin 65A sama 78, sama kemasan rasa dan juga harga. Oke kita mulai dari mana Liv, kemasan dulu kali ya. Oke kemasan dulu. Oke kemasan. Secara kemasan aku lebih suka sih 65A. Oke kenapa Liv? Lebih rapi lebih bagus sedangkan yang 78 kayak dateng-dateng kayak minyaknya keluar-keluar gitu. Iya gak sih? Iya udah kebanyakan ini ya kali menteganya gitu ya. Coba kalau secara berat sama-sama sih. Sama aja ya. Terus yang gue suka dari 65A itu udah ada tulisan halal. Oke. Certificate halal di packingnya. Ini kemasan sebenarnya kayak dari bahan yang sama. Cuman ini aku kayak realize something yang agak sedikit harus dipertanyakan sih sebenarnya. Oke. Ini sih Liv. Dia di sini yang matabak 78 dibilang sejak 1960. 65A itu dibilang sejak 1970. Jadi kita gak tau siapa yang duluan. Nah ini mereka juga claiming yang berbeda gitu. Yang 78 itu dia claim kayak dia pelopor matabak sultan. Kalau ini pelopor matabak pecenongan. Jadi dia klaim si 65A ini dia klaim dia yang duluan kayaknya ya. Yang legendarinya gitu. Dibuat sama Pak Agustinus gitu. Suki Yarjo. Iya. Katanya yang real dari Bandung. Iya. Gitu. Yang pertama tuh di pecenongan. Terus kalau 78 dia bilang dia yang sultannya pelopor. Tapi dari tahun 60 gitu. Udah anyway. Secara kemasan kayak gitu guys. Kalau misalnya secara harga Liv. Mana yang lebih murah, mana yang lebih murah. Secara harga kita tadi pesen lewat online. Online dua-duanya. Pecenongan 65A ini kita total 110 ribu. Jadi kita pesen yang setengah coklat kacang sama setengah keju. Iya betul. 78 harga dia? Harganya 79 ribu. Tapi ini khusus lagi promo Agustusan Liv. Jadi sebenarnya secara marketing ya. Bisa dibilang 78 ini lebih kekinian lah gitu. Dia tau ini ada 17 Agustusan. Jadi dia ikutin promo 79 ribu. Which is a smart move sih menurut aku. Hmm. Harusnya pecenongan kayak do the same thing sih. Kayak secara marketing. Okay anyway. Itu udah secara harga udah. Sekarang kita langsung buka. Liv menurut kamu gimana? Secara visual ya. Yang martabak pecenongan 78 ini. Dia kayak wah kayak melimpah banget. Hmm. Keju, coklat, wijennya wow. Melimpah sampe luber-luber gitu. Iya. Terus secara look. Mertabaknya nya itu lebih pucet. Dibanding yang 65A. 65A dia lebih kuning. Tapi isinya gak sampe luber-luber gitu. Ini gue gatau ya. Ini apakah emang ojeknya aja yang baunya kurang bener. Atau emang dari sananya gitu. Dari si 78 nya yang kayak masukinnya agak perantakan gitu. Jadi kalau misalnya judging from its looks. Kayak gue lebih suka penataan dari 65A. Dia lebih rapi gitu. Kalau misalnya kayak ngomongin secara topping. Yang Livia bilang tuh betul. Jadi ini topping Sultan banget. Kayak bener-bener. Pas lu ambil tuh bener full banget. Terus kayaknya kalau secara looksnya juga nih. Yang 65 ini kayak lebih berongga. Dibandingin yang 78. 78. 78 tuh kayak lebih apa ya. Masih ada adonannya gitu kayak ini ya. Gitu. Yuk. Yuk. Oke lah. Yuk cobain dulu. Sekarang tanpa berpikir. Langsung lanjut aja kali ya. Iya. Yang coklat dulu gitu. Coklat dulu ya. Ya 78 dulu deh. 78 dulu ya. Oke. Let's go. Let's diggin. Wah gila bener-bener. Gila lu. Ngeri banget. Emang secara topping sih. Harus dilakukan dia emang lebih royal. Wah. Gila. Gila tebel banget. Tumpah. Luber-luber. Cheers. Oke. Sekarang kita mau cobain yang 65A. Tapi aku berasa ya kayak kacangnya ini yang 65A tuh lebih gelap dibandingin kacang yang sebelah sana. Kayaknya ini kacangnya lebih disangrai dulu gitu deh kayaknya. Oke. Kita coba dulu. Oke. 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 Wah Liv. Secara rasa. Secara rasa aku lebih suka yang 65A. Kayak pas masuk mulu tuh wangi ya. Adonannya wangi ya. Iya. Sama kayak coklat-coklatnya kayaknya wangi juga nih. Kacangnya juga lebih wangi. Uh I like. Kalo aku ya Liv. Aku lebih suka yang 65A juga. Karena dia kayaknya butternya lebih mantul ya. Oh iya. Sama mugi tuh kayak langsung kayak muncrat butternya gitu di mulut. Hmm. Dibandingin si 78A. 78A toppingnya banyak sih. Cuman dia kayaknya kurang gimana ya. Memangi ya. Dibandingin si 78A ya. Oke. Oke. Atau kosong nih. Keju ya. Keju sekarang. Nanti. Apa kita gantian sekarang keju di sini. Oh oke. Biar fair ya kan. Oke oke. Oke. Keju sekarang ya. Cheers. 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 Oke. Hmm. Cuk. Lanjut. 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 38A sih. Wah gila sih toppingnya. Toppingnya relas ya. Wah air. Masih aku yang. Luar biasa sih. Oke. Hmm. Waduh. Sampai ngeri. Langkatnya. Iya. Iya lah. Ini dua jaringnya dua. Berapa cm nih. Iya. Betul banget ya emang. Cheers. Oke. Gimana ya. Makan nih. Hmm. Oke. 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 Kalau rasa gimana Liv? Rasa? Bisa ambil sembuhin. Dari coklat, keju. Oke. Yang gue notice ya. Iya. Adonan masih sama. Lebih wangi sih 65A. Jadi ternyata. Adonan itu sangat mempengaruhi. Overall taste of martabak. Setuju. Iya. Tapi kejunya. Si 78A nih kejunya lebih asin gitu. Gitu ya. Kayak lebih nyeju. Gitu. Hmm. Kalau misalnya buat aku pribadi. Itu bener sih. Kunci enak di martabak itu sebenernya di adonannya sih menurutku. Hmm. Adonannya John juga. Kayaknya dia. Dia main batternya lumayan berani deh. Dibandingkan si 78. Kalau menurut aku. Hmm. Kalau ini toppingnya berani nih. Ini batternya lebih berani. Ah iya. Jadi kayak sensasinya tuh lebih wangi. Dan lebih becek di mulut gitu loh. Wih. Lebih bateri gitu. Lebih bateri di mulut. Oh pantasannya lebih mahal sih. Mungkin karena. Iya bateri. Itunya ya. Gue gak tau sih mereka pakai Wisman ini. Kayaknya sih iya. Soalnya biasanya kalau taste nya lebih apa ya. Jadi lebih rich gitu loh. Kalau misalnya pakai Wisman. Oh mungkin Wisman nya lebih banyak. Hmm. Feels nya lebih premium gitu. Dibanding yang ini. 78A. I'm really sorry. Oke kalau rasa. Aku go with ini. 65A. Aku juga. 65A. Packaging sampai bersama sih. Cuman kayaknya lebih enak dilihat 65A juga. Tuh. Harga. Harga sih aku lebih suka 78A sebenarnya. Iya harga dan marketing. 78A jago sih dia. Jago dia. Cuman. Iya. Sebenarnya. Saran buat 65A aja nih. Kayak lu kalau misalnya mau menang the whole competition. Harus ikut ini sih. Apa namanya kayak. Promo-promo kayak gitu. Kayak yang 78 ngakuin. Tapi. So far. No offense. Ini cuma kayak personal preference aja sih. Buat aku pribadi. 65A. Kamu? Aku juga lebih suka 65A. 65A. Oke. Gitu guys. Sekian kalau misalnya kalian. Ada rekomendasi apa. Review apa lagi nih kita next. Iya. Yang kayak kita mau bandingin. Let us know. Terus kalau menurut kalian. Kalian pernah coba 65A sama 78 gak? Kalau kalian lebih suka yang mana? Oke. Maling kayak gitu aja. Kita akan tutup video ini. Tapi kali ini Livia akan tutup. Oke. Oke guys. Bye bye. Oke guys. Kalau kalian suka video ini. Jangan lupa like. Subscribe. Dan juga. Share ke teman-teman dan keluarga kalian. We'll see you now. See ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.